Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kali ini kita melanjutkan kembali soal PT Adijaya menggunakan komputer akutansi yaitu aplikasi akuret sekarang saya akan mencoba meng-input dokumen transaksi nomor 8 untuk dokumen sebelumnya atau cara untuk membuat data awal sampai dengan dokumen nomor 7 bisa dibaca di deskripsi video kali ini oke kita mulai dari dokumen 8 dokumen 8 ini merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2012 untuk pembelian perlengkapan toko senilai Rp800.000 karena voucher kas kecil sama dengan dokumen sebelumnya dokumen nomor 2 maka kalau voucher kas kecil inputnya itu dikas bank ya lalu pembayaran pilih 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 page from nya yaitu page kas seperti ini oke udah lalu tanggalnya diubah langsung aja tanggal biar gak lupa ya tanggal 10 bulan 12 2012 voucher number nya udah sama udah cocok udah sesuai lalu memonya kita buat pembelian perlengkapan toko misalnya oke akun yang kita gunakan nah akunnya kita pilih dulu karena membeli perlengkapan toko saya menggunakan akun store supplies sebentar store supplies ya oke nilainya ada 800 ribu kalau udah klik kalkulatornya muncul nah seperti ini baru muncul total paymentnya 800 kalau udah simpan dan tutup oke kita lanjut lagi berikutnya dokumen 9 dokumen nomor 9 ini bukti pengeluaran kas dimana ini adalah bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur yang dibayarkan kepada PT ESA pada tanggal 9 Desember 2012 ya totalnya adalah 262 juta 900 ribu oke kita akan catat di pembelian karena apa pelunasan faktur yang berkaitan dengan pembelian barang dagang berarti kan pelunasan faktur dibayar kepada supplier atau vendor maka klik pembelian dan pembayaran pembelian kemudian kita pilih vendornya yaitu PT ESA oke udah kemudian tanggalnya kita ubah tanggal 9 bulan 12 2012 2012 oke nomornya adalah BKK 103 ada cocok ada tanggal ceknya dan nomor cek kalau ada nomor cek kita tulis oke disini ada kolom-kolom cek nomor cek tanggal 9 ceknya kita buat tanggal 9 bulan 12 2012 kita buat disini keterangannya pelunasan faktur boleh nih nomor ceknya ada kita tulis kalau gak ada dilewatin saja kemudian ada tanggal ceknya ditulis kalau ada lalu kita klik yang untuk tanggal 25 November kita centang nih kalimat bayarnya tuh payment amountnya muncul ya oke kalau udah nah ini dia muncul tapi disini saldo banknya jadi berkurang oke ya sekarang yang pasti kita input dulu sesuai dengan instruksi soal yang ada disini oke ya tanggalnya sudah sesuai oke 262 juta 900 ribu cocok kalau udah kita simpan dan tutup oke kita lihat yang sudah kita input ya disini kita klik perbaharui oke yang udah kita input yang ini tadi tanggal 9 dan 10 ya account payable cash in bank lalu ini store supply spedicash ini yang store supply dokumen 8 yang account payable yang dokumen 9 jadi ini melihatnya disini ya kalau mau hapus transaksi ada caranya di deskripsi video ya ada cara yang menghapus langkahnya sama kalau di deskripsi video itu menghapus transaksi penjualan tunai sama sih cara menghapusnya ya gak bisa kalau lewat sini oke ya demikian video kita kali ini meng-input dokumen nomor 8 dan 9 pada soal PT Adijaya terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati